Kebetulan hobinya ya memang bernyanyi Dulu sih waktu kecil, waktu sekolah tuh suka menggambar Suka gambar juga, terus kayak Suka juga sama dance tipis-tipis Cuman karena mungkin gak dilatih ya Jadi ya cuman sampai di situ-situ aja Cuman memang paling ditekuni sampai sekarang Karena juga dijadikan mata pencaharian ya bernyanyi gitu Artinya apakah mungkin next-nya nanti akan ada konten dance? Wow, gak menutup kemungkinan sih Mungkin ketika aku punya di album sideband Nanti ada lagu yang upbeat Mungkin aku bisa selipin sedikit Itu bisa jadi sih Personal branding Ini kalau di social media personal brandingnya apa sih? Personal brandingnya Yang pertama suka ganteng-ganteng gaya rambut ya Warna rambut Warna rambut hari ini warna merah ya Nanti tiba-tiba udah ungu, udah biru, udah hijau gitu kan Itu yang pertama Terus yang kedua aku pengen dikenal juga sebagai Bukan cuman seorang musisi Tapi Apa ya Seorang musisi yang Suka fashion juga Jadi aku lagi bangun image Build image juga di bagian fashion Jadi bener-bener kayak berpakaian yang seperti apa Terus kayak mungkin hari ini stylenya lebih ke arah siapa? John Mayer nanti besok Drake mungkin, Lusa, Afghan Terus siapa gitu Iya kan Cuman tetap rambutnya warna-warni Oh rambutnya tetap warna-warni Berapa hari sekali ini ganti? Waduh gak berapa hari sekali juga ya kak Nanti takut botak tiba-tiba Takut botak ya Tapi sebenarnya dunia social media kan ini sangat dinamis ya Terus berganti Ini sebagai seorang musisi yang juga terjun ke dunia social media Ini tantangannya apa sih? Pernah ngerasain gak? Ini penyanyi kok fashion juga Kok kontennya macem-macem? Orang jadi bingung akhirnya personal brandingnya Oke, ngalamin ini gak? Sebenarnya kalau menurut aku Mungkin ketika aku terapkan ini di tahun 2010 sampai 2015 Mungkin itu gak akan works Karena menurut aku ya pemikirannya masih kayak Yaudah musisi kalau musisi nyanyi-nyanyi aja gitu Tapi dengan perkembangan zaman Terus juga dengan social media yang kenceng banget Kadang-kadang aku juga berpikir menempatkan diri sebagai seorang netizen ya Itu tuh pengen juga tau kayak misalkan Gue suka banget nih sama satu musisi ini Tapi gue juga pengen tau keseharian Dia tuh ngapain aja selain dia nyanyi sih Oh iya iya Gitu sometimes kan ada penggemar Atau siapapun di rumah yang suka sama satu sosok ya Public figure atau penyanyi ataupun siapapun lah Dia juga pasti pengen tau kesehariannya Dia side-nya dia selain jadi penyanyi itu apa Jadi aku pengen mengisi Mengisi satu pertanyaan itu Menjawab lah menjawab satu pertanyaan itu Di dalam mungkin benak beberapa teman-teman Yang mungkin tau aku, tau lagu-laguku Tapi mereka lihat juga kayak ini Orang kok kayaknya nyentrik Gimana sih style dia hari-hari Gimana cara dia mengkombine baju-baju dia Dengan rambut dia yang hari ini merah Besok biru gitu kan Jadi itu juga membuat hati aku tergerak Untuk yaudah kenapa gak sekalian aja Share juga bagian sebelah situnya Atau yang aku paling tonjolin juga utamanya Tetap aja musiknya Cuman side-nya memang harus ada sebagai seorang musisi Kehidupan dibalik itu ngapain aja Betul Hobi, kalau ngomongin hobi Nih punya hobi apa nih seorang Glenn Samuel? Kebetulan hobinya ya memang bernyanyi Iya dulu sih waktu kecil, waktu sekolah tuh suka menggambar Suka gambar juga Terus kayak Suka juga sama Dan setipis-tipis Cuman karena mungkin gak dilatih Jadi ya Cuman sampai disitu-situ aja Cuman memang paling ditekuni sampai sekarang Karena juga Dijadikan mata pancaharian ya Bernyanyi gitu Artinya apakah mungkin next-nya nanti akan ada Konten dance? Wow Gak menutup kemungkinan sih Mungkin ketika aku punya di album sideband Nanti ada lagu yang upbeat Mungkin aku bisa selipin sedikit Itu bisa jadi sih Wah ini menarik ya Nanti next Kalau sidebandnya ada dance-nya datang lagi ke sini Dance disini ya Dengan sambil di dance ya Tapi pastinya kalau kita ngomongin sosial media Nih kan banyak orang akhirnya Scroll, scroll, scroll Akhirnya gak sadar nih Lama banget ya sosial media Itu benar banget Buat seorang Glenn Berapa lama sih sehari ngabisin waktu di sosial media? Aduh Kenapa ya? Karena mungkin kita juga kan berkaryanya kan di sosial media juga ya Sekarang kan apa-apa segala macam lewat sosial media Promosi juga Jadi mau gak mau harus mantengin kira-kira apa yang lagi in sekarang Apa yang lagi Kalau kata orang-orang lagi viral sekarang itu apa Kita harus Baca situasi, baca momen juga Riding the wave Kalau dibilangnya Kata-kata riding the wave Jadi apa yang lagi up sekarang Misalkan contoh kemarin Ada Ada pemilu Kan kita musisi kan Kalau pemilu kan bingung ya Mau ngapain ya Teman-teman mentok ya Iya Jadi ketika ada Ibu supumilu kayak gitu Aku ngeliat kayak Wah ada berita nih Tentang Calon presiden kita Yang nanti dilantik itu kan Dia sama Apa namanya Istrinya itu kan Ada Apa namanya Isu-isu orang-orang bilangnya Pengen balikan kan Jadi aku sempet pake itu Untuk di laguku Kemarin laguku kebetulan romantis judulnya Yang sebelumnya Will You Aku bikin konten itu Tentang Tentang mereka berdua Pake foto-foto lamanya gitu Dan Viewsnya nembus 4M Di Instagram Aku kayak Wow Oke Bener-bener Riding the wave Riding the wave Ya itulah Maksudnya yang aku bilang Karena Spending time Mungkin Lumayan lama Di sosial media Selama itu Sambil ngeliat-ngeliat juga Kira-kira Isu apa sekarang Yang lagi oke Mungkin bisa aku kaitin Sama lagu aku Sekalian promo Tapi Itu berhasil Tapi biasanya Kalau scrolling Sosial media Isi FYP-nya Apa nih Yang paling banyak Dilihat Isi FYP Yang paling banyak Sebenarnya Konten-konten absurd Yang lucu-lucu Gitu kan Oh tetap suka yang receh-receh Aduh receh banget Aku harap receh banget Karena menurut aku Gini loh Kita kan Masanya musisi ini kan Otaknya terlalu banyak Memikirkan tentang musik Terus yang kayak Ribet-ribet gitu kan Masanya kita scrolling-scrolling Juga mau dengerin musik-musik lagi Kan capek ya Habis dengerin musik Nanti dengerin musik lagi Jadi kita carinya konten-konten Yang bisa bikin kita ketawa-ketawa aja sih Kalau aku sih gitu Yang penting happy deh Sosial media Betul Publik sia Baru 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 Recy presidential